bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak bagaimana kabarmu hari ini baik pak sebelum kita mengawali pelajaran hari ini ketua kelas siapa? pimpin doa terlebih dahulu ya mas adi silahkan pimpin berdoa siap berdoa mulai bismillah bismillahirrahmanirrahim amin sudah sarapan? puasa pak siapa yang gak puasa hari ini? semuanya puasa belum kita masuk ke pelajaran hari ini kita ulas pembelajaran yang lalu ya tentang pahlawan ada yang ingat tentang pahlawan kemarin? apa? ini kan apa? apa masam sih? apa yang berdasar pada kegara mak? oh benar kegara kegara apakah pahlawan itu selalu berdasar? iya yang berdoa mulai juga mak contohnya? buru buru hari ini kita akan belajar tentang cita-citaku siapa yang tidak punya cita-cita? nobita 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 tidak punya cita-cita nobita cita-citanya jadi apa? jadi dokter untuk kita dokter itu kerjanya? nyimbulin orang oh nyimbulin orang ya setiap orang pasti memiliki cita-cita apapun cita-citamu semoga bermanfaat bagi lingkunganmu ya di situ kan ada gambar profesi tolong sebutkan satu persatu ini apa? atlet apa? atlet apa? baseball kalau yang ini? denobita? dokter kalau yang ini? mbak afrida ini apa? insinyur fisikiawan kalau yang ini? jadi? sitek ini kan? kalau yang ini? ramugari polban? polban apa? pramugari? kalau polban masa rambutnya dipucer? pramugari pramugari itu kerjanya? sholat oh iya bagus kita buka halaman selanjutnya di situ ada kayu amati kamatilah gambar di atas ceritakan pendapatku tentang gambar tersebut mengenai jenis pekerjaan orang pada gambar tersebut ini orang sebagai promesi sebagai apa? guru bapak guru guru apa? guru anak berkebutan sesuatu langsung ke bawahnya ya ayo membaca paragraf pertama silahkan dibaca D hati kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru bukan seorang guru melainkan guru berkebutuhan khusus semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya berjalan yang sesuai berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai selanjutnya teknikin seorang wanita muda itu dia adalah seorang dokter yang beradik berkebutuhan seorang guru anak-anak prasekolah pada awalnya dia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu ruangnya tapi lama-lamaan dia mengisi di bidang itu berikutnya mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengamati tumbuh anak-anak yang akan mengaruhinya saat mereka akan diwasa kelak ya selanjutnya di landa terbaca hanya saat mengajar anak-anak prasekolah dia menemukan diperlukan sesuanya yang berkebutuhan khusus seperti anak-anak yang memiliki autis atau musik dan lain-lainnya anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus dia melihat saatnya tidak hanya sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut selanjutnya baca kan jawabannya ada kesulitan D nanda pintar-pintar semua ya di Lopita apa ada kesulitan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sudah selesai, Pak Belum? Ini kan sudah. Terima kasih telah menonton. 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 Mari kita baca bersama-sama ya Jadi baca bersama-sama Kita mulai ya 1, 2, 3 Cita-citaku Cita-citaku Ingin menjadi jokter Agar dapat menyembuhkan Orang yang sakit Cita-citaku Ingin menjadi jokter Agar anak-anak Menjadi sehat Aku harus belajar Dengan sungguh-sungguh Agar dapat Melapat cita-citaku Aku harus belajar Dengan sungguh-sungguh Agar menjadi orang Yang berguna bagi Usaha dan bangsa Ya, bagus Sekarang kita jawab ya Maju ke depan apa? Di bangku saja Di bangku saja Di bangku saja Pak, di tunjuk Ngacung saja ya Ya, nomor 1 Dik Niken Nomor 2 Dik Nanda Nomor 3 Dik Nobita Nomor 4 Dihati Dihati Kenapa Kalau nggak ngacung Soalnya cuma 4 5 Dihati Berarti yang nomor terakhir Ayo Dik Niken Nomor 1 Apakah sujur Kulisi tersebut Disini Cita-cita Tidak tahu menjadi gerben Nomor 2 Siapa yang membuat musikal Lut M Ridwan Hafiz Ya, M Ridwan Hafiz Benar Siapa? Muhammad Muhammad Iya Muhammad Amat Nomor 3 Dik Dihati Kenapa Pak Tersenyum Oh, gambar Sinti Lucu ya Ya, di Nobita Nomor 3 Silahkan Diceritakan Soalnya Ya, di bangku saja Bercerita Tentang Apakah Puisi tersebut Tentukan Cita-cita Ini Menjadi dokter Ya, di Cita-cita Silahkan tadi Cita-cita Yang ingin Menjadi dokter Ya, nomor 4 D Afrida Ya, tadi Ya, silahkan Apakah Yang membedakan Puisi tersebut Dengan bacaan sebelumnya Yang membedakan Tentang Cita-cita Seorang dulu Sekarang Cita-cita Menjadi dokter Ya Sekarang Yang terakhir Nomor 5 D.A.D. Ditingkan Disuruh Buat Menggambar Silahkan Digambar Di depan Ya Di papan tulis 12 12 Yang cepat Memanggiri Situ 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 selamat menikmati menyuntik apa? memasukkan ubat ke dalam tubuh ya, berat sekali bahkan untuk PRnya silakan buat cita-cita adik-adik sekalian buatlah cita-cita adik sekalian semuanya dibuat puisi seperti yang tadi ya contohnya yang dokter tadi kalau diinikan jadi penyanyi dibuat puisi di mana puisinya seorang penyanyi ya, Dek? ya, Pak kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? ada yang bisa menyimpulkan? harus peraih cita-cita ya dengan pesimu-pesimu ini kan? ini kan gak bisa kenapa? saya gigi tuh oh iya Dek, apa? cita-cita ada semuanya seperti dokter, buru terus? pet, polwan dan lain-lain Dek, Nobita pas aja hebatnya kita ditanam jadi dokter tadi ya? jadi? sama yang lain beberapa cita-cita yang ada misalnya di guru dari dokter jadi senior dan lain-lain ya, besar Bapak lailah cita-cita kalian dengan berjubung-jubung belajar yang rajin berhormati orang tua supaya kita bisa membahagakan diri kita sendiri dan orang tua kita sekian pelajaran dari Bapak hari ini ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh